Ya selamat pagi kita mau update anggur varian solomia ya ini kebetulan pohonnya kurang bagus ya jadi batang tersiernya kecil-kecil karena ini salah penempatan posisi ya dia kurang sinar matahari jadi cuman hidup-hidupnya menderita ini nanti kita rubah posisilah saat sudah panen deh kecil-kecil sekali batangnya nggak layak untuk dibuahkan sebenarnya tapi saya mau uji rasa dulu sayang nanti kalau ternyata buahnya nggak enak ya kita tebang aja kalau enak ya kita lanjut tetap saya udah buat si indukan satu lagi yang lebih sehat lebih vigor di tempat yang full terkena sinar matahari ya kalau ini kan cuman 4 jam 5 jam aja ini kalau kita lihat klaster buahnya ya ini lumayan besar ini sekelas dengan heliodor atau veles ya dengan kondisi di pohon yang kurang sehat kurang vigor ya ini bisa mendapatkan klaster buah yang lumayan besar Hai lumayan besar ini satu genggam tangan yang ini sama juga satu genggam tangan dan ini yang lebih besar nih kalau kita lihat sih ini berinya ada yang besar juga ya seperti disini nih ini besar nih satu yang lainnya masih kecil ya jadi ini kayaknya besarnya nanti bisa bisa sebesar ini kayaknya apa yang kemarin panen itu saya jadi lupa ya kebanyakan varian jadi lupa nama-nama anggurnya harol kurang lebih sebesar harol ini kayaknya bisa nih kalau yang lain ini masih kecil ya ini HSP nya sekitar 50-50 HSP ya panennya kita masih Hai raba-raba mungkin sekitar 90-100 HSP kita icip-icip aja nanti kalau udah enak baru kita panen ini genjah sekali ya dengan pohon yang masih kecil kecil lihat batangnya kecil sekali tapi sudah bisa menghasilkan klaster buah yang lumayan ya baru permulaan tadinya ini awalnya mungkin sekitar enam klaster ya tapi saya buang karena kurang bagus ya mengingat pohonnya juga masih kecil jadi jangan terlalu dipaksakan untuk berbuah banyak ya segini aja kayaknya sudah kebanyakan ini kalau untuk lihat kondisi tanaman yang kurang sehat seperti ini ini lagi terkena paparan sinar matahari pagi ini mungkin sampai jam 11 karena ini terhalang oleh tembok terhalang oleh tembok ya jadi saat saya jam 11 12 sudah matahari sudah terakhir ini saya coba sih masih rasanya masih asam masih asam sekali ya tapi buahnya Oke kita tunggu nanti sampai 90 hari ya nanti saya update lagi bagaimana rasanya apakah ini layak untuk di koleksi atau layak untuk dikebunkan katanya sih crispy ya crispy juga dia ada aroma muskat dan juga manisnya sangat manis sekali ya breaknya bisa mencapai 20 break ya kita buktikan aja nanti apakah ini menjadi kompetitornya VLS secara langsung ataukah perbaikan dari VLS atau Heliodor kita tunggu aja nanti nanti saya review saat panen Oke sekian aja dulu update varian solomianya ditunggu saat panen nanti ya kita icip-icip rasanya apakah memuaskan atau tidak Oke terima kasih salam pengangguran terima kasih